Intro Ini ada berita, sekian lama baru terbuat Teman-teman tadi ada iklan Dari sponsor kita Biasa Ada berita, sekian lama baru terkuat Predator anak mengakui perbuatannya Jadi kita gak usah bosen Menguat kasus Lecehan ritual Dan ini terjadi Di dalam keluarga Boleh dibacain sama Mbak Bibi, silahkan Seperti inilah Yang lama baru terkuat Di Predator Nah, dan yang menulis Berita ini Ini ya, konten kreatornya PKBI Bang Tavan, bang Tavan langsung Share ya ini, streaming Karena kami sedang menyebutkan Nama Abang disini Oke, selama 6 tahun menyembunyikan Aksinya perbuatan tercela SR Wah, 6 tahun Berarti dari umur 49 tahun Yang melakukan itu Akhirnya terbongkar oleh Pihak keluarga Informasi tersebut Disampaikan langsung oleh Orang-orang korban Kepada awak media Suara nyetir Dan menyayangkan Perbuatan tidak senangu Yang dilakukan oleh SR Selaku orang terdekat Korban kakek Astagfirullah Asyik Ini Sini jumpa Langsung Sini kakek Agak-agak Ketos Berkali-kali Akhirnya korban Mengakui Telah dicabul S7 tahun 2019 Di kediaman Memuhi Setelah mendengar hal itu Saya langsung Menghubungi SR Dan pelaku Mengakui Telah melakukan Pencabulan Pancisio Di kediaman Memuhi Tujuh orang Tua korban Tidak terima Memuhi Pembuatan Terlaku Orang-orang Ngaporkan Kepada Sini Jadi Untung Orang-orang Enorm Dari hasil Perkembangan Ternyata Masih Terdapat Korban Lain Yang juga Keluarga Sehingga Pembang Ketahis Ini beri jumlah Tiga orang Yang Menurut Seumur Kalo Pedofil Kalian Selanjutnya Pada hari Jumlah Tanggal 4 Februari Ya Allah Baru banget Ber tiga hari Koresan Juminang Menggerbuk Dan Menguluh Tersangka Dari kediaman Rumahnya Untuk Memperangguk Namanya Orang-tua Pasti Terkejut Ketika Anaknya Menjadi Korban Seja Seksual Ditambulajan Melakukan Orang Tertekat Saya Sebagai orang-tua Menyerahkan Hal ini Sepenuhnya Kepada Pihak Polisian Yang Menginginkan Agar Perlaku Dan Kerajuman Yang Simpal Pasar Rescrim Kores Terakhir Juminang AKP Awal Syakban Harapan Memerkaikan Yang Menjelaskan Berdasarkan Laporan Dari keluarga Korban Pihaknya Langsung Melakukan Penelidikan Dan Terima Informasi Dari Penyelidikan Terima Perlaku Di Sebuah Rumah Di Kapun Budi Kami Langsung Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Kemudian Dilakukan Introgasi Pelaku Telah Mengetahui Perbuatan Saatnya Saat ini Pelaku Sudah menjadi Penyelidikan Lebih Lanjut Pemintaannya Pelaku Dapat Dikenalkan Pasal Atas Perbuatannya Permintaannya Ya kali Dia minta Perbuatannya Pelaku Dapat Dikenalkan Pasal Awan 22 Ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Tahun Tahun Nomor 17 Tahun 2019 Untuk Menerapan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun Tahun Perubahan Kediga Atas Menang Menang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 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 Tapi tau lah tuh. Ini memang gak ada ahlak banget sih. Menurut aku. Kayak, wah iya. Kakek tiri sih tapi ya. Jadi mungkin dia merasa gak ketunyakan menjawab atas anak itu. Ya mungkin dia merasa itu keluarga. Yang ngerti sih apa. Jujur aku. Itu mungkin lebih pedofil jatuhnya. Karena anak umur 16, 12, 11. Dan anak yang 16 tahun itu udah dilecehkan dari umur 10 tahun. Berarti emang pedofil. Mungkin aku bisa tajuk ke psikolognya. Kalau aku langsung. Ya lagi. Bener gak sih kalau dia umur 5-5 ya? Ya gitu ya pokoknya. Oke boleh dilanjutkan. Jadi boleh deh. Tadi Mbak Beby sampai banyak. Boleh nih dibahas dengan psikolog tentang kasus pedofil ini. Soalnya kan udah kita membahas pelajaran seksual ini hampir. Tiap minggu tuh selalu ada berita-berita tentang pelajaran seksual gitu. Berita di Pinang, di Batang, di mana pun. Tadi. Karena. Memang lagi marak-maraknya. Atau di Capri lah kita sebutnya. Tentang pelajaran seksual. Juga akibat dari pelajaran seksual itu biasanya penyintas. Cenderungan merasa mudah. Kementer. Mual. Mereka mengkasih nyeri di sekujuk tubuh. Atau bahkan infeksi kandung kemi. Dan bisa aja sampai penyakit kelamin menular gitu. Jadi banyak hal yang dirugikan di sini. Jadi sebenarnya susah sih. Kalau kita mau menghindar dari tindakan pelajaran seksual. Kalau kita ini juga selalu misalkan kita mempersenjatai diri kita dengan ilmu bela diri. Tapi kan kadang kalau misalkan keluarga ini ngerasa gak ekspek gak si mbak baby. Soalnya kayak ya kan kita mikirkan keluarga nih. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi ternyata yang kita anggap keluarga pun malah justru nanggap kita. Apa ya? Apa yang dipikirkan? Objek. Mungkin dia objek. Tapi... Menjadi hal yang sangat mengerikan kalau hal itu terjadi. Hal yang kayak ini terjadi. Menurut aku, buat teman-teman. Kita harus tetap lebih waspada lagi. Di lingkungan kita sekitar, mau pertemanan, mau tongkrongan, mau keluarga sekalipun, kalau udah besar gitu. Karena mau banyak kasus. Mau kakek, mau bapak sendiri, bapak kandung, mau ibu kandung, mau anak sendiri juga. Mungkin lebih harus percaya pada diri sendiri aja lah kali ya. Kalau ke orang lain, rasanya gitu ya. Kita gak tau apa yang orang lain lakuin kita nantinya. Menurut aku sih lebih ke harus persenjatai diri kalian dengan diri diri sih untuk aware lagi. Juga buat teman-teman jangan pernah takut lah untuk... Apa ya? Bilang ke keluarga. Minimal keluarga kali ya. Kalau udah keluarga yang melakukan itu ya, pokoknya ke orang yang kalian percayai dan mereka bisa bertindak dan bisa ngelapain polisi, bisa speak up, bisa... Pokoknya ngebantu kalian, kalau kalian memang gak bisa ya orang lain itu yang bisa ngebantu kalian. Kalian-kalian cukup yaudahlah, kalian biarin pelakunya mau di penjara kayak mau di sanksi sosial kayak kalian cukup obat diri kalian aja. Datang ke psikolog, segala macem. Coba untuk buka diri lagi, segala macem gitu gak sih, mbak Beto. Ya, gini sih menurut aku kadang... ...benar kata yang di luang. Kadang malah orang terdekat kita tuh yang nyakitkan kita, bukan sebuah contohnya. Kadang malah orang yang kita percaya bisa menentukan orang-orang yang dijawab juga. Jadi yang aku memang cuma diri sendiri tuh yang bisa kita percaya. Bahkan kadang diri sendiri tuh bisa merugikan diri sendiri. Kadang tanpa terpisah dari kita juga melakukan hal yang merugikan kita. Tapi kan kita bisa maafin itu, kita bisa ulang, kita bisa... Apa ya? Bisa inilah, bisa... Bisa... Aku bingung cara ngomongnya gimana, tapi misalnya... Ya kalau misalnya ide penuhnya... Kalau misalnya kalian... ...pernah gitu jadi korban, jangan pernah takut lah untuk menghubung, karena... Itu tuh hal yang menurut aku yang gak perlu kalian menghubungi. Untuk kalian menjelaskan. Karena kalau kalian terus diim... ...aku tuh bisa ngerasa apa yang dilakuin itu benar. Gitu. Karena kayak gini, dengan kalian gak ngomong berarti kan kalian mempersetuju... ...hal yang dilakuin ke kalian. Itu semenurut aku. Jadi kalian harus bilang kalau kalian gak suka... Atau kalian gak mau... Gitu sih. Kenapa dia kayak gitu? Aku gak tahu kenapa dia kayak gitu. Ini ada mbak 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 Mbak. Walaupun gak mudah buat speak up. Speak up. Speak up, tapi kalian harus berisaha. Ya bener, aku yakin sih gak mudah. Kayak aku mungkin bisa ngomong sekarang kayak gini. Karena gak di posisi kalian, tapi... Coba lah untuk ngomong gitu. Karena menurut aku... ...hal yang bisa ngebantu kalian tuh cuma dengan keberanian saya. Kalau kalian gak ngomong, orang lain juga gak bakal bisa bantu... ...dan gak akan ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Itu sebenarnya. Jadi ya... Ya bisa yuk. Ya bisa yuk untuk... ...berani gitu. Setidaknya sekali aja berani untuk ngomong. Demi diri kalian sendiri. Lain mungkin special yang berani. Ya kayak gitu, kalau orang lain gak ada yang bisa ngomong... ...lemong lah diri sendiri. Kayak gitu. Nah kita mungkin selanjutnya mau yang materi mana lagi. Mau rugby take afar lagi. ya bener-bener tadi kata Mbak Bebi soalnya kalau ngelihat berita yang kayak walaupun yang tadi barusan walaupun udah enam tahun lalu terus akhirnya si korban mungkin waktu enam tahun untuk bisa ngomong sama orang tuanya lalu orang tuanya kasih tau ke kororres Tanjokidang oh makasih banget karena dengan adanya kasus ini barita ini mungkin orang-orang yang di luar sana yang mungkin diberi calon pelaku pelecehan seksual jadi lebih aware karena ini udah bisa dipenjarakan kasusnya bisa sampai 5-15 tahun dan bisa membuat mereka-mereka yang mungkin masih bersembunyi di luar sana juga untuk stop berhenti ngelakuin dan mungkin nunggu mereka tertak ketangkep sih gitu nah gitu soalnya kan kalau mungkin yang lain juga ada yang lebih cepat gitu yang mungkin dia baru aja bila apa namanya dilecehkan secara seksual besoknya atau beberapa jam kemudian dia ke polisi tapi memang hal ini tuh sulit soalnya pertama bukti untuk kita ngelakuin itu gak ada fisik maupun apapun itu bukti itu sulit terus yang aku juga ngeliat di berita-berita tuh kayak sekarang lagi mana ngelaratnya apa namanya? begal payudara nah sekarang CCTV di jalan tuh jauh lebih membantu daripada apa ya pokoknya kalau udah ketangkep sama CCTV di jalan-jalan kan itu udah salah satu bukti untuk ngelaporin ke polisi kan kita polisikan soalnya aku ngeliat juga yang jadi korban tuh gak ada yang pakai yang katanya bilang apa namanya? apa namanya? baju itu terbuka? enggak aku ngeliatnya bahkan itu mungkin ibu-ibu yang pakai mukana mau kemis jinning motor jadi dan itu yang aku ngeliat dan kan mereka jadi lawan arah gitu kan yang pelatunya tabur yang ibu-ibunya cuma bingung dia mungkin udah ngindar kan? tapi udah kena kan? terus dia nggak ngejar karena mungkin udah terlalu jatuh yang pelatunya jadi dia kayak ya udah jalan aja lagi gitu jalan-jalan aja dan mungkin dia kalo kita tau dia perasaannya mungkin udah kacau banget sih karena anggota badannya itu disentuh sama orang lain tanpa keinginan dia gitu, bener nggak sih Mbak Ludi? ini tadi ada yang komen nih yang masalah stunting tadi pendek itu stunting itu mungkin sudah pasti pendek bisa dipahami kan ya ya itu tadi yang aku bilang mungkin Mbak Ludi tuh bukan stunting tapi gen aja gitu gimana Mbak Ludi? gimana Mbak Ludi? stunting not stunting oh stunting ya iya iya berarti emang enggak ya pendek bukan berarti stunting ya guys jadi intinya aku belum ngerti kali mungkin tadi yang ibu yang komentar ngerti semuanya stunting nah naik lagi masalah pelajaran itu bener banget ketanyaan ini dulu waktu mungkin boleh tanya langsung Mbak Ludi dulu waktu Mbak Ludi masih tinggal di ganet ya Kak itu tuh lagi marak-maraknya begal Bapak Udara kan Kak? halo 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 ya apa, mau apa tadi nge-lag? oh iya kayak waktu 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 di ganet itu kan lagi marak-maraknya kasus begal Bapak Udara kan? oh iya di jalan itu jalan ke ganet ya jalan ke ganet nah itu ada enggak korban terdekat kakak yang eh orang terdekat kakak yang pernah jadi korban Alhamdulillah enggak ada ya tapi katanya emang rawan disitu sih aku pernah denger gitu juga kayak banyak banget orang jadi korban itu suplacar Bapak Udara itu begal Bapak Udara itu betul kan kalo orang kan pasti shock kan kita lagi mau muter dan bisa jatoh kan pastinya kalau lagi mau muter nah biasanya mereka tuh pintar kadang ada yang dari belakang nih kalo menjelaskan tadi kan dia dari berlawan arah ada yang dari belakang nih jadi dia matiin lampu matiin lampu tuh pake motornya tuh yang kayak kan kita juga denger suara motor kita kan jadi kadang dingin juga nih dia suruh muter aku atau muter ada muter lainnya di belakang gitu jadi kadang terus kok masih enampu ya pikirnya tuh sepuluh karena emang jalan ganda tuh biasa gelap gitu kan jadi ya gitu kadang ada kayaknya kalo dipotor jangan pake headset kak ngomongin diri sendiri kak Liceh di jalan jangan pake headset karena iti please lah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan 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 mbak Bebi diambil diambil berkurang berkurang setidaknya berkurang kasus-kasus pelajaran seksual mau itu di Tanjung Pinang atau di seluruh Indonesia gitu itu seluruh bunyi baik cukup mbak Bebi udah namain cukup baik itu tadi beberapa berita dari kita berdua mau dari tadi pertama terus ada juga pelajaran seksual makasih banyak udah dengerin kita diobserve jangan pernah bosen karena kami selalu ngebahas fakta terkait gak salah kenakalan remaja di Tanjung Pinang gitu sampai jumpa di minggu depan di hari Senin seperti biasa dan juga nanti di akhir Februari itu kita ada pergantian jadwal jadinya hari Senin dan Rabu jadi satu minggu jadi satu minggu kita ada dua kali di akhir minggu akhir di Februari ini minggu ketiga minggu ketiga ya harinya itu Senin dan Rabu iya oke jadi harinya Senin dan Rabu jadi gak ada Senin jadi gak 4 Senin jadi nanti ada Senin kita ada objek dua kali terima kasih semuanya sampai jumpa di observe berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati